8 simpul relawan Prabowo Gibran di Solo memilih pindah mendukung Anis Muhaymin. Mereka pindah haluan karena sosok Anis Baswedan dinilai lebih unggul dibanding Capres lainnya. Alih dukungan itu disebut karena Anis Efek, di mana Capres 01 itu dinilai bisa menjadi magnet kuat dan memiliki daya tarik bagi warga Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Bersama, Sekber, Abi Ibrahim Hasmi pada Sabtu, 27 Januari 2024. Mereka yang pindah dukungan itu sebelumnya tergabung dalam Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi, Kelompok Emak-Emak Prabowo-Sandi, Serikandi Relawan Suka Prabowo. Millenial Brigade 08, Himpunan Emak-Emak Pasar Kliwon, Rumah Sandi, Rumah Aspirasi, dan Padi Nusantara. Abi mengatakan 8 simpul relawan yang pindah dukungan itu akan segera melakukan deklarasi. Mereka optimis paslon nomor urut 01 Anis Muhaymin bisa meraih suara 35% di Solo. Menurut Abi, fenomena Anis Efek didorong oleh kapabilitas Anis Baswedan yang mempuh menyampaikan berbagai gagasan perubahan dengan baik. Anis juga disebut memiliki rekam jejak, agama, dan intelektualitas yang baik. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!